Halo guys, Annyang! Buat temen-temen yang baru nonton video aku, salam kenal ya, nama aku Mutia Di video kali ini, aku akan review pengalaman aku seputar lasik di Bandung Eye Center Tahun 2021 kemarin, bulan Agustus, jadi masih baru-baru ya Karena aku nunggu 6 bulan dulu nih setelah lasik Kira-kira kondisi mata aku kayak gimana Dan ternyata semakin membaik Guys, nah di video kali ini juga aku pengen share ke kalian Dari mulai persyaratan, terus screening step by step sama harga Jadi nanti di dalam videonya, itu ada video kayak aku operasi matanya tuh dibuka Di gimana gitu prosesnya Semuanya lengkap ya guys, jadi tonton terus sampe akhir Oh iya, ini kacamata aku yang sering aku pake Yang dulunya tuh minus 2,5 dan silindrisnya tuh 3 Tapi udah aku ganti pake lensa tiradiasi Karena cocok, jadinya aku masih pake deh sesekali Oke gak usah lama-lama lagi, karena yang kelamaan itu biasanya suka dighosting Oh my god Oke, dari mulai persyaratan ya Persyaratannya itu, kalo kalian suka pake softline Selama 4 minggu mau operasi, jangan pake softline dulu Biar matanya tuh gak terkontaminasi sama cairan softline Terus yang kedua, 2 hari sebelum operasi Dengan makeup, pake pelembab aja lah yang cair Atau gak, gak usah pake badak dulu Terus yang ketiga, usahakan 1 hari sebelum operasi Tidur kalian tuh nyenyak dan cukup ya Untuk maksimal rabun jauhnya itu 12 Maksimal rabun dekatnya 8 Dan silindrisnya itu 6 Jadi kalo misalnya, kalian masuk kategori itu Kalian bisa lasik Screening bertujuan untuk mengetahui kondisi mata secara menyeluruh Nah, dari hasil screening ini Menentukan apakah kamu bisa dilasik atau enggak Jika ketebalan cornea mata lebih dari 500 Artinya kamu bisa mengikuti operasi lasik Nah, nantinya ada 3 tahapan tes Dari pemeriksaan tekanan bola mata Ketebalan cornea Dan pemeriksaan saraf retina Nantinya hasilnya akan keluar dengan cepat Jika kondisi memungkinkan Kamu bisa dilasik saat itu juga Karena proses lasik hanya 15 menit Ruangan operasi lasiknya Bisa dilihat dari luar melalui kacaya Bisa mengamati prosesnya secara langsung Mukanya tegang banget ya Sebelum memakai baju operasi Kamu diharuskan mencuci muka Dan setelah itu daerah sekitar mata Nantinya akan diolesi betadine Ini proses penutupan mata sebelah kiri Karena mata yang sebelah kanan dulu yang akan dilasik Nah, setelah aku lihat jadwalnya dokter Budiman Akhirnya aku memutuskan Lasik di dokter Budiman yang lagi kosong Karena kan bentar banget Lasik itu 15 menit ya Jadi setelah screening Semua hasil-hasil yang didapetin Aku langsung lasik saat itu juga Nah, relax smell ini merupakan teknik terbaru loh teman-teman Untuk menghilangkan kelainan refleksi mata minus dan silinder Tanpa pembuatan flap Nah, biasanya hal tersebut ini meminimalisi resiko pergeseran flap Atau yang disebut dengan flap replacement Sehingga tindakan ini relatif lebih aman Kalau ngeliat prosesnya tuh kayaknya ngeri-ngeri gimana gitu ya Padahal aslinya tuh nggak serem sama sekali guys Dan nggak ada rasa apa-apa Yang ini merupakan proses untuk mengambil lapisan minusnya itu loh guys Disebutnya lapisan lenticule Terima kasih telah menonton Yay, dan akhirnya selesai Emang sih pas buka pertama kali tuh Kayak masih agak ngeblur Tapi makin lama tuh makin jelas Pas beres masih agak bingung-bingung gitu Sampai lupa nih pintu keluar Untuk harganya Aku taruh di deskripsi di bawah ya Biar kalian klik langsung keliatan deh harganya berapa Oh iya, setelah lasik itu nanti kalian dikasih kacamata kayak gini Nah, jadi ini harus dipakai terus selama kurang lebih 2 minggu Jadi nanti tuh 2 minggu pake ini 1 bulan nggak boleh berenang Terus nggak boleh kena debu selama 2 minggu Tapi besoknya tuh kalian bisa main komputer kok Di hari setelah kalian operasi itu jangan main ponsel Pokoknya jangan yang kena radiasi deh Jadi matanya bener-bener istirahat Karena jujur ya guys, setelah operasi itu perih banget Mata tuh rasanya pengen keluar air mata Terus besoknya Wah udah sih, pas besoknya tuh langsung keliatan banget Cerah banget Kayak kamu Pokoknya cerah banget guys Setelah besoknya Jadi Pas bangun kaget Bener aku karena pas liat Sekitar ya Ya ampun jelas banget gitu Dulu kan biasanya Buram Terus berbayang Mereka si dedis berbayang ya Dan Berhasil Jadi kalian kusah takut Untuk klasik Di Bandung Ice Center Menurut aku ini terpercaya Bagus dan rekomendasi Kalian jangan lupa Follow Instagram Bandung Ice Center Dan buat tanya-tanya ya Oke kalau kalian suka vlog aku Jangan lupa di like Comment dan subscribe See you next time guys Bye Jangan lupa Untuk subscribe channel ini